Satu gudang rongsokan di Kecamatan Serang, Kota Serang, Lodes dilalap si jago merah. Api terus membesar lantaran gudang berisi barang-barang yang mudah terbakar. Sejumlah warga panik melihat kebakaran, lantaran khawatir menjalar karena lokasi gudang yang dekat dengan area rumah sakit berajat perawiran negara. Api yang masih membesar cukup sulit untuk dijinakan oleh petugas pemadan kebakaran, lantaran barang-barang rongsokan yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari tumpukan sampah yang dibakar warga di area dekat gudang rongsokan yang menjalar hingga menyebabkan kebakaran. Pembelian dari keluarga yang dibakar sampah, petas sebuah lawan yang dibakar menjalar, itu lah itu. Apa itu gudang apa sih Pak? Yang menyambar ke jangkin yang ada di si gudang itu. Gudang itu ada yang jaga nggak Pak? Gudangnya ada yang jaga nggak? Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah dua jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Benny Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih.